Evakuasi korban tertimpa pohon besar tumbang di Kemayoran Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Korban terjepit pohon selama 45 menit dan membuat kerabat menangis histeris. Hujan dras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar jadi skapuk di Kemayoran Jakarta Pusat tumbang dan menimpa tiga bangunan ruko. Seorang penghuni ruko bahkan sempat terjebak di reruntuhan batang pohon. Evakuasi yang dilakukan oleh petugas berlangsung dramatis. Petugas harus menerjunkan sebuah alat berat untuk memotong batang pohon. Tangis histeris kerabat korban seketika pecah saat melihat tubuh korban yang mengalami luka-luka berhasil dievakuasi oleh petugas. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Selain menimpa tiga bangunan ruko hingga membuat porak-poranda, pohon dengan ketinggian 15 meter lebih itu juga menimpa empat sepeda motor dan dua mobil box yang terparkir di depan ruko. Kemudian karena tadi ada korban, kendalanya itu karena pohon terlalu besar jadi kita berkoordinasi dengan instansi terkait menggunakan tren. Seperti itu. Jadi untuk saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit, carakan dalam kondisi sadar dan selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.